Kalau dari sisi laporan pertanggung jawaban keuangan APBN tahun 2021, sesungguhnya akan pemerintah dapat LKPA dan mendapatkan opini tanpa pengocahualian dari BPK. Memang ada berbagai temuan, 54 temuan, namun dari 54 temuan itu, keterangan pemerintah sudah dilakukan tindak lanjut. Walaupun memang sebagaimana pembukaan saya tadi, ada catatan dari kami soal lajunya aset yang tidak selaju hutang pemerintah. Tapi ternyata memang ada dua hal, aset terhadap jalan, tol, aset terhadap pelabuhan, itu semua bisa dihitung. Tapi terhadap pendidikan dan kesehatan itu yang tidak bisa dihitung. Nah memang nanti di dalam perkembangannya, baik di Panja, di Dua Panja, nanti akan kita lebih dalam lagi. Pada titik krusial mana? Supaya semakin tahun temuan pemerintah itu semakin landai. Kalau dari 54 temuan, kita harapkan tahun depan tidak ada temuan lagi dari BPK. Itu saja harapan DPR. Terima kasih.